Halo semua, ini adalah minggu yang cukup singkat karena hari Senin dan hari Selasa itu saya cuti karena hari Minggunya itu kan tahun baru dan hari Seninnya itu adalah peringatan satu tahun meninggalnya papa saya jadi hari Senin saya ada acara untuk kunjungan ke kubur dan juga rencananya sih hari Senin itu juga akan ada acara kerja juga tapi diundur karena romonya berhelangan jadi diundur hari Rabu jadi pas hari saya kerja malam tapi ya gak apa-apa karena ya sudah terlanjur cuti di dua hari itu ya jadi saya cuti hari Senin dan hari Selasa sedangkan hari Rabu kerja seperti biasa cuma malamnya itu saya memang kerja agak sedikit telat ya karena harus ke gereja karena ada acara di gereja terus balik kerja lagi hari Rabu hari Kamis juga oke ada kerja juga sama seperti biasa gak ada halangan yang aneh-aneh oh iya yang satu lagi itu hari Kamis itu jadi di hari yang sebelumnya hari Rabu atau hari Selasa itu sebenarnya ada klien meeting dengan salah satu klien yang cukup penting ya cuman dia berhalangan karena dia lagi sakit diundur ke hari Kamis tapi bisa hanya jam 4 pagi kalau jam sini ya jadi saya juga gak bisa ikut jadi ya mungkin tips buat teman-teman yang memang kerja remote dan kerjanya jam yang gak beraturan kalau memang dirasa terlalu capek atau mungkin jamnya memang beda dengan jamnya kita misalnya saya kan selalu siap untuk meeting sampai dengan jam 2 pagi masih oke lah kalau memang sangat-sangat penting sekali dan gak ada waktu yang lain mungkin mungkin sampai jam 3 pagi masih bisa tapi kalau sudah jam 4 setengah 5 saya biasanya tolak jadi jangan takut kalau misalnya teman-teman perlu untuk menolak sebuah meeting itu gak ada masalah sih biasanya sih mereka juga pengertian lagian kalau kita memang meeting dengan kondisi terlalu capek atau terlalu ngantuk pasti jadinya gak fokus dan pasti experience-nya juga gak enak juga sama karena lawan dari meeting kita gitu ya jadi ya jangan terlalu memaksakan diri untuk meeting ketika kita memang gak gak siap untuk itu ya jadi hari Kamis itu saya cuma kerja sampai jam 2 seperti biasa hari Jumat juga sama gak ada yang aneh-aneh sih minggu ini oh iya mungkin saya cerita tentang security issue di GitHub dan Sikrosia yang minggu lalu saya jelaskan mungkin kronologisnya sedikit ya saya memang gak bisa cerita terlalu banyak karena kan memang hampir semua security incident itu kan bisa dibilang classified ya classified jadi saya mau cerita aja mungkin urutannya tapi saya gak bisa cerita secara detail oke saya pada suatu Senin itu saya di kan saya biasa kalau hari Senin itu kan saya kerja mulai siang atau bahkan mulai malam karena saya biasanya kalau hari Jumat itu kan kerja sampai pagi jadi sampai hari Sabtunya Sabtu pagi ya jam 2 pagi ya jam 3 pagi gitu ya jadi weekend saya kan kepotong biasanya kalau orang normal kerja itu kan bisa Sumat sore itu kan sudah weekend ya sudah santai sudah mungkin kumpul dengan keluarga mungkin hangout sama teman-teman atau jalan-jalan dan sebagainya sedang saya masih kerja sampai hari Sabtu paginya dan masih tidur lagi jadi mulai aktivitas bersama keluarga itu bisa dibilang Sabtu siang jadi memang kepotong disitu jadi untuk ngakalinya saya juga kalau hari Senin pun mulai kerjanya biasanya telat jadi saya kalau Senin pagi enggak enggak kerja tapi saya mulai kerja sore gitu misalnya atau siang dan itu hari Senin itu saya itu kerja siang agak sore lah saya sudah mau mulai untuk kerja saya sudah ke kantor sudah bikin kopi barusan nyalain komputer lagi buka-buka YouTube ya lagi santai dulu sebelum mulai kerja saya dapat ping select dari tag lead saya di salah satu projek saya enggak nge-tag lead di projek tersebut sih jadi asak pingnya orang lain jadi ketika di select biasanya kan memang ada sesuatu yang perlu atau perlu di cek dan lain sebagainya biasanya dia nge-ping saya biasanya tapi jarang-jarang sekali terjadi ya nge-ping di luar jam kerja US ya biasanya jarang terjadi cuman karena dia juga lokasinya enggak di US di Asia juga jadi kadang memang kita chat untuk sekedar ngobrol nah disitu dia nge-chat dia tanya Fit pada tanggal sekian jam sekian kamu melakukan ini enggak di GitHub gitu loh wah saya sudah langsung deg-deg ser gitu ya lakukan ini kayaknya enggak deh gitu kan kalau saya cek browser history saya cek GitHub activity dan lain sebagainya saya jawab enggak coba di cek lagi ditanyain gitu oke saya cek lagi aduh kayaknya enggak saya enggak melakukan aktivitas tersebut di GitHub saya gitu terus kita ngobrol agak lama di chat kita bolak-balik menjelaskan gitu ya aktivitasnya seperti apa dan lain sebagainya terus kita akhirnya memutuskan untuk Zoom call nah di Zoom call saya juga tanya ke dia ini aktivitas ini saya enggak pernah ngakuin ada di GitHub saya berarti akun GitHub saya compromise ya gitu iya kayaknya akun GitHub kamu compromise oke langsung saya langsung ganti password saya ganti SSH key saya disconnect semuanya dan juga saya hapus semua koneksi app yang saya pakai gitu termasuk mobile app yang ada di handphone saya dan saya rotate semua dan ya cukup prosesnya cukup serem sih ya ya tadinya yang sudah mau mulai untuk kerja jadi jadi wah tangan jadi dingin semua gitu ya jadi enggak bisa kerja dengan nyaman gitu ya tapi ya setelah ngobrol dengan dia kayaknya enggak ada yang aneh-aneh yang terjadi di kanakun saya walaupun ini aktivitas yang enggak saya lakukan tapi emm aktivitas tersebut di GitHub itu emm enggak 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 aneh-aneh banget gitu ya enggak sampai merusak dan lain sebagainya karena di GitHub pun di setiap akun yang kita pakai itu kan ada restriksi-restriksi tertentu ya misalnya ada breads yang enggak bisa di update kecuali dengan metode tertentu dan lain sebagainya jadi semuanya sih aman gitu tapi akun saya enggak aman gitu ini jadi ya setelah itu semua fix saya kontak ke semua taglet-taglet yang atau akun-akun yang dimana saya bekerja di itu yang berhubungan dengan GitHub akun saya di freeze sehingga enggak bisa melakukan aktivitas apapun dan akhirnya setelah di review itu ternyata setelah beberapa hari kemudian dipastikan bahwa aktivitas tersebut itu adalah false positive jadi ini belum sudah dipastikan kalau aman ternyata itu adalah aktivitas yang memang dilakukan oleh circle CI karena waktu itu kan masih terkoneksi dengan circle CI dan circle CI itu compromise gitu ya jadi dia melakukan aktivitas tersebut untuk menghandle situasi tersebut gitu loh jadi memang sengaja dilakukan untuk ngetes dan mencabut akses ke semua orang yang kemungkinan akan kena juga gitu ya dari insiden tersebut yang terjadi di circle CI jadi ya sudah agak tenang dan sudah agak plong ternyata enggak ada masalah jadi aman sih ya tapi itu prosesnya juga beberapa hari dan dalam beberapa hari itu saya enggak bisa kerja di beberapa akun tersebut ya di beberapa proyek tersebut karena saya enggak punya akses untuk mengakses repository di GitHub gitu ya dan lain sebagainya jadi ya tapi ya memang harus dilakukan jadi kalau memang punya proyek-proyek di GitHub jadi pastikan jadi pastikan jangan pernah share user dengan user lain karena kita akan perlu tahu untuk lognya seperti apa jadi untuk satu lagi ya untuk aktivitas di GitHub itu tidak kita enggak bisa melihat aktivitas kita di GitHub jadi lognya itu cuma ada di GitHub aja dan cuma bisa diberikan per repository atau per organisasi ketika di request GitHub jadi bukan sesuatu yang publik dan bisa kita mengakses dan kita bisa kita bisa ngecek apa yang terjadi kecuali untuk security log hal-hal yang berhubungan dengan security misalnya menambahkan API key dan lain sebagainya itu ada di GitHub setting kita tapi selain itu aktivitas-aktivitasnya lain misalnya push, pull dan lain sebagainya itu ya ada di repository tersebut dan aktivitas-aktivitas secara detailnya itu ada di GitHub kita enggak bisa akses oke kalau ada pertanyaan tentang apapun ya yang ada di sini jadi bisa mungkin ditanyakan di kolom komentar oh iya satu lagi jadi minggu ini saya tuh beli salah satu ini ya tablet advan sketsa 2 tapi sayangnya rusak dalam waktu 2 hari jadi ya saya sangat excited dan saya sudah pakai 2 hari ini jadi second monitor saya cuman rusak jadi mungkin hari Senin saya harus pergi ke service center advan semoga bisa beres oke deh terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya